Apa jadinya jika ada seorang polisi masuk dunia pertarungan? Apakah akan berhasil menjadi petarung hebat atau akan jadi badut lelucon saja? Namun, tahukah kalian smart factor bahwa ada seorang polisi dari Rusia yang sudah berpangkat letnan senior masuk dunia kickboxing? Ya, petarung itu bernama Batu Kazikov. Sebelum masuk dunia kickboxing, Kazikov merupakan seorang polisi dari tahun 2003 hingga tahun 2008. Dan disela-sela menjabat sebagai keamanan negara Rusia itu, ia juga aktif sebagai petarung. Pada tahun 2007, Kazikov masuk dunia kickboxing. Tak tanggung-tanggung dengan kemampuan bela dirinya, ia langsung meraih kemenangan secara beruntun. Bahkan Kazikov juga pernah meraih juara ganda. Dan lebih hebatnya lagi, dari tahun 2007 hingga tahun 2014, Kazikov sudah tujuh kali meraih kejuaraan dan penghargaan tingkat dunia. Salah satu kunci kehebatan Kazikov yakni ia banyak menguasai aliran bela diri. Mulai dari karate, sambo, jiu-jitsu hingga muay thai. Bisa dibilang, Kazikov adalah polisi tersukses yang masuk dunia pertarungan. Selama tujuh tahun berada di kickboxing, Kazikov hanya sekali mengalami kekalahan dari total sebelas laganya. Bukan lawan sembarangan yang ia lawan, bahkan ia pernah mengalahkan sang juara bertahan Albert Krauss serta si Tyson kecil Mike Zambidis. Salah satu laga terbaiknya yang sulit dilupakan yakni saat ia melawan Ricardo Fernandes. Pada tahun 2010, pasalnya di laga sebelumnya 2009, Ricardo inilah orang pertama dan yang terakhir yang mampu mengalahkannya. Dan di laga di match ini, Kazikov mampu membalasnya dengan sangat setimpal. Dari kemenangan inilah, akhirnya Kazikov dipertemukan dengan Albert Krauss, yang tak lain sang juara kickboxing Kiwan pada tahun 2002 dan tahun 2003. Meski duel ini berlangsung di rumahnya yakni Rusia, namun warga Rusia kala itu yakin jika Kazikov menemui kekalahan, karena yang dilawan bukanlah orang sembarangan. Namun apa yang terjadi saat di atas ring, Kazikov malah memberi perlawanan yang sengit. Bahkan, ia mampu membuat Krauss terluka di pelipis matanya. Meski sudah luka, namun Krauss tetap melanjutkan laga. Dan setelah keduanya berduel hebat selama tiga ronde, akhirnya sang lieutenant yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Kemenangan yang sangat fantastis. Tak lama setelah itu, 8 bulan kemudian, Kazikov dipertemukan dengan Mike Tyson-nya kickboxing, yakni Mike Zambidis. Dan sekali lagi, Kazikov gak diunggulkan. Namun apa yang terjadi, Kazikov kembali memberi kejutan. Pasalnya, di ronde pertama ini, ia berhasil membuat citizen kecil mengalami patah di rahangnya. Yang akhirnya, Zambidis memilih menyerah juga. Dari laga inilah, semua orang mulai yakin jika Kazikov adalah polisi hebat. Bahkan di laga selanjutnya, ia kembali mengalahkan petarung tengil dari Afrika Selatan, yakni Weren Stifelman. Perus, kledatabiahnya, pada saatnya, berasuran tersebut dengan segundang. Bapak sendiri di tempat, dan juga kembali menyerang. Sekarang menyerang Bapak, betul yang akan menyerang Bapak sudah menyerang tersebut. Saya rasa Bapak tadi dapatkan kemudian, nah 3-3 ramp. Jangan menyerang bersama bersemang dengan Alekseem Dabryna. Ini untuk menyerang. Atas gitar, agresifversyon kontra-arangnya, bapa ini kemudian kembali. Hier dari sisi kan, Termasuk laga ini yang sulit dilupakan, yakni saat ia melawan Gagodrago, petarung tangguh dari Armenia. Malah cukup satu ronde saja bagi sang Lieutenant untuk meruntuhkannya. Setelah kemenangan ini, Kazikov diakini sudah pensiun dari dunia kickboxing, karena ia sudah menjabat sebagai senator dari Republik Kilmikian, Rusia. Namun ternyata setelah dua tahun itu, akhirnya Kazikov kembali naik ring, meski berstatus senator, dan ia melawan musuh bebuyutnya, yakni si Mektesen kecil. Dan benar, duel ini berlangsung seru, karena keduanya sampai menempuh lima ronde. Namun sekali lagi, sang senator yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan tipis. Dan duel melawan si Mektesen kecil inilah adalah laga terakhirnya, yang kemudian ia benar-benar pensiun dari dunia kickboxing. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas. Terima kasih telah menonton!